Halo cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal review Figurize Amplified lagi ya cuy Dan kali ini kita ada di seri Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! lagi, balik lagi ya Dan sekarang kita review Black Luster Soldier Ini kayaknya sih versi ini ya cuy yang Envoy The Beginning ya cuy Karena bedanya apa? Karena warna kulitnya tuh kayak pucet gitu cuy Kalau si Black Luster Soldier yang Kartu Ritual itu yang Attack 3000 yang backgroundnya Kartu Ritual Dia tuh kulit, kayak kulit orang gitu cuy Kayak kulit manusia-manusia biasa aja cuy ya Ini bisa dilihat ya box artnya kayak begini Sampingnya kayak begini nih Nah, sampingnya kayak begini Nih, ini ada preview produknya Kayak begini Belakangnya emang gak ada ya Ini karena model kit Jadi kayaknya kita tunjukin pas hasil yang udah dirakit aja Lanjut ke bagian berikutnya Oke cuy, ini adalah hasil jadi udah dirakitnya Figurize Standard Amplified Black Cluster Soldier ya cuy ya Bisa dilihat dia aksesorisnya cuma dapet satu per tangan ya Karena emang di setiap series Yu-Gi-Oh itu Si Black Blaster Soldier ini konstan pegang senjata Yaitu Sword and Shieldnya Jadi gak ada tangan kebuka lah Tangan pukul lah atau apalah Ini pun cuman beda di tangan pegang weapon nih Cuman beda style aja ini Kayak rada ke bawah gitu Ntar paling kita pas foto-foto aja gantinya ya Oke, sebelum kita cek artikuasinya Kita lihat detailnya dulu cuy Ini shieldnya ya Ini detailnya kayak Kayak warrior-warior pemburu naga gitu sih cuy Ini sayang matanya gak kelihatan ya cuy Tuh matanya kayak begini Dia tuh bener-bener kayak Satria yang misterius gitu cuy Si Black Cluster Soldier ini Ini detail armornya tajam banget tuh Dan clear part bagusnya tuh Tuh ya Bening banget Ancai Sekali bung Ini pedangnya kayak begini Di bawahnya juga ini clear part tuh ya Tuh Ini gue bakal coba copotin Sword and Shieldnya Biar kalian bisa lihat full body-nya ya Full body-nya si Black Cluster Soldier Tepikanya kagok juga cuy Ntar gue off camera aja kali ya Nah cuy kita udah copot Sword and Shieldnya Ini kayak begini detailnya ya Sword and Shieldnya Detail dalamnya terutama Yang gue pengen gue kasih lihat ke kalian cuy Sampai dalam-dalamnya detil cuy Kayak gak Gak itu loh Gak pelit detail deh Figurize Figurize juga Tuh gini cuy Begini ya Tuh ini detail ininya Biar gak kehalangan Ini sih cuy tadi jaman Biar gak kehalangan Shieldnya ini rocknya juga bisa Tuh bisa ditek Sampai begini Ini catnya rada-rada dark blue gitu cuy Kalau dilihat-lihat ya Dark blue Kayak mau Atau Ungu Mas Ziora sih ini cuy Kayak kamera dari Hibiki Kalau kalian lihat-lihat ya Cuma ini kayak lebih ke Masih rada biru-biru gitu cuy Tuh ini detailnya Kulitnya kulitnya kulit yang biru Padahal kayak seneng yang versi Black Buster Soldier yang orang gitu cuy Yang kulitnya kulit manusia gitu Ini mah kayak kulit Ogre anjir tuh Ini sepatunya juga Ada clear part-nya Ini rambutnya juga clear part-nya tuh Oke nengok ke atas Kayak begini cuy Langsung lanjut ke artikulasinya ya Ke bawah Segini Side to side Ya Godek bisa Tangannya Tuh ininya juga bagus cuy Artikulasi Armor Bahu Tangannya gak bisa liat rt Dia cuma segini Ada butterfly joinnya juga cuy Tuh Biarpun gak terlalu luas ya Butterfly joinnya Cuma ada Dikit-dikit 350 derajat 350 derajat Ini ke belakang segini Ke depan segini Ini untuk ukuran Figurage 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 Standar gitu Ini app crunchnya udah bagus ya cuy Tuh App crunchnya segini cuy App crunchnya segitu Ada artikulasi pinggul juga Ini mantap banget ya Terus tadi rocknya Bisa diangkat segini Terus sampai belakangnya Juga bisa ya Depan segini aja paling Karena dia tuh Ke Kehalangan Yang lancipnya ini Untuk nendang Ke depan dia Gak terlalu bisa ya Karena kehalangan Ini cuy Kehalangan armor paha Tapi emang Yang gak pernah Pose ekstrim-ekstrim Juga sih Kalau kartu monster Yu-Gi-Oh tuh Ke depan segini Ini Bisa sih di Akalin tuh Gini ya Udah double join Ni Udah double join ni Tuh Gini Ini artikulasi Ni nya bagus ya Kakinya ke depan gini Ini ke atas Terlalu jauh Karena ada gelang kakinya Dan ada Angle pivot Nah ini juga Tangannya udah double join Elbow Tuh Elbownya bagus Dan ada gelang kakinya Dan ada gelang kakinya Pergelangan tangannya ya Oke cuy Untuk Detail serta Artikulasi Segitu aja Kita langsung lanjut Ke bagian berikutnya Oke Oke cuy Ini adalah post terakhir Si Black Luster Soldier Di video ini ya Cuy ya Ini pakai Partangan yang Tambahannya itu ya Yang cuma bisa Rada ke bawah Oke cuy menurut kalian Gimana nih Figur Si Black Luster Soldier Ini Kalau menurut gue Ini rada Ini ya cuy Rada spiky gitu cuy Maksudnya kayak Banyak-banyak cucuk-cucuk Kayak gitu cuy Kalian kalau misalnya Gati-hati Bisa Kecolok dan Berdarah dikit-dikit cuy Karena Emang beneran tajam cuy Pinggir-pinggiran yang Cucuk-cucuknya gitu Kayak jarum gitu Kemarin juga Yang pas review pertama Gue juga sempet Sempet kayak Ketusuk gitu cuy Dan Berdarah dikit Untungnya Udah ini ya Ini by the way Gue syuting kedua ya Karena yang pertama itu Kalian kalau misalnya Ngikutin IG gue Tau sendiri ya Ininya Kayak Datanya pada Kehapus semua cuy Ini jadi gue syuting lagi Untungnya Figurnya masih ada cuy Karena Gatau kenapa Kalau misalnya IG Oh gitu Gue sih Gue pribadi demen Karena emang gue Main Game nya juga kan Main Master Duel gitu Cuman yang Gak pake Deck Black Luster Soldier juga sih Cuman intinya Gue demen aja gitu Sama karakter IG Dan Kalau Menurut gue sih Ini Gue sih Kayak kurang suka sama Black Luster Soldier Persi ini ya cuy Karena Gue tuh tau Awalnya kan yang Black Luster Soldier Yang Ritual Monster Kalau ini sih Nampaknya Black Luster Soldier Yang Envoy The Beginning Cuy Sama menurut gue sih Kurangnya Harusnya dikasih Ini ya Dikasih part Alamnya kebuka Gitu atau apa Gitu lah Biar Keren Jadi Sekalian ini juga sih Fast reveal Si Black Luster Soldier Itu Mukanya Muka aslinya tuh Bagaimana gitu Entah dia rambutnya Gondrong Entah dia rambutnya Pendek Entah dia Botak Kayak si Sadi kan Si Sadi kan tuh Yang Mesir kuno itu kan Dari atas Sorban yang dibuka Botak kan Tapi kayaknya Rambutnya merah Ini Ini ada kayak ini Bukan cuman Surai-surai doang Overall Ini sih Ini Figur-figur Kayak bentukannya Manusia gini Kalau buat Monster Yu-Gi-Oh Rada enak Digerakin ya Kayak Exody aja Itu kemarin Biarpun istilah manusianya Yang Ukuran yang gak normal Gitu Gede gitu Ototnya itu Masih enak digerakin Ini Dan ini juga salah satunya Artikulasinya Luas banget Cuman ya Enak digerakin Cuman hati-hati aja Banyak Terlalu banyak Yang lancip-lancip Nah kalau misalnya untuk Kayak Belinya dimana Gitu apa Biasanya gue taruh link Di komen ya Cuy ya Kalian bisa lihat sendiri Kayak Kalau misalnya Ini kayak kemarin aja Blokis-blokis Masih ada yang komen Bang ini beli dimana Padahal Di video udah ada tuh Kayak sosmed Sama tokopedia Terus link Di bawah Gue dicantumin Beli dimana Gitu Kalau misalnya Di topet yang gak ada juga Tanya aja Soalnya emang temen gue Bisa Biasa masukin Barang-barang begitu Di Facebook juga Banyak loh Testimoninya Bahkan kayak Produk-produk Kayak Apa ya Kemarin Sodo Aku Ranger Juga tuh Terus kayak Yang robot-robot Gitu juga Dia banyak Masukin gitu Bisa gitu ya Oke Segitu aja Dari gue Jangan lupa di like Comment Share dan subscribe Sampai jumpa di video Berikutnya Dan Ciao Ya intinya Ini bagus Tapi Banyak Part lancipnya Kita Mengharapkan Black Laster Soldier Ritual Version Atau Chaos Dragon Envoy Eh Envoy of the end Karena Ini Envoy the beginning Kalau yang Dragon nya Envoy of the end Sijar Goe